Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bareng cakra di tutorial makelar etian Oke Gimana kabarnya para pemula Juga teman teman teknisi Di seluruh nusantara Mudah-mudahan semua Masih dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kurang Suatu apapun Amin Oke kali ini cakra akan memberikan sedikit tutorial Cara penanganan Untuk TV lama ya TV led toshiba 32 in Mengalami kerusakan Mati total guys Tentunya Banyak asumsi dari kita Biasanya all Power supply nya bermasalah Ada juga Kasus yang seperti ini Mainboard nya bermasalah guys Oke Gimana tutorial cara penanganannya Tetap disini aja bareng cakra Di tutorial makelar etian Oke balik di tutorial makelar etian Oke Ini isi dari Part ya Yang akan kita kerjakan Dengan kerusakan mati total guys Ini bentuk power supply nya Seperti ini Terus kemudian ini bentuk mainboard nya Ya Tahap pertama yang akan kita lakukan Kita akan mengecek dulu untuk Power supply Apakah ada tegangan standby nya Atau tidak guys ya Untuk jenis TV ini Menggunakan tegangan standby Mulai di 5,1 volt Sampai 5,3 volt ya Oke Kita akan coba Siapkan dulu Alat pengukuran Oke langsung kita Ke tahap pengukuran guys Oke kita akan coba Nyalakan dulu guys ya Untuk TV ini Sebelum kita cek semua tegangannya Oke Sudah kita Nyalakan Terus kita akan coba ukur Nah untuk PCC Untuk jenis ini Biasanya menggunakan Ditegangan 5,1 Sampai 5,3 volt ya Kemudian Disini ada Pin-pin Untuk tegangan 13 ini Untuk audio ya Terus untuk PCC Ticor nya Dia menggunakan Tegangan 12 volt guys ya Oke Ini sudah kita Nyalakan Terus kita akan Lihat langsung ya Disini ada Berapa Dioda ya Oke Ini untuk PCC Standby nya Ya untuk 5 voltan ya Kita cek disini Oke Ini ada ya Untuk 5,3 volt nya Kemudian Untuk dioda yang ada disini Ini Untuk tegangan 13 nya ya Ini ada ya Untuk 14,52 volt ya Oke Karena TV ini Belum keadaan Hidup Makanya Tegangannya Masih 14an volt ya Ketika nanti Sudah kerja Nanti dia Kembali ke 13 polan Gas ya Oke ya Terus kemudian Ini untuk Backlit Ini karena TV Belum on ya Tegangannya Ini di 60 polan ya Oke Ini berarti Ada ya Untuk jenis ini Tegangannya Untuk standby nya Ada Di 5,3 volt Ya Nah Nah tapi Untuk Ke jalur mainboard nya Kita akan coba cek Biasanya PCC nya disini Guys ya Ini Kita ikutin jalurnya PCC nya ada disini ya Nah disini 5,3 volt juga harus Sama guys ya Oke Ini 5,3 volt Nah seharusnya Kalau 5,3 volt ini Hidup ya Terus Ketiga kuil ini Ada tegangannya Dia bisa dipastikan Rata-rata Pasti TV ini hidup ya Oke ya Tapi ini kita Lihat ya Tegangan Standby nya Sudah ada Tapi TV ini tetap Tidak menyala guys Oke Jadi bisa dipastikan Ya Kita cek dulu Tidak menyala guys ya Oke Jadi Bisa dipastikan Untuk power supply ini Aman aja Tegangan untuk PCC nya Keluar Ada juga Tegangan 13 nya Juga keluar guys ya Walaupun TV ini Belum berhasil hidup guys ya Nah disini Yang perlu diperhatikan Untuk teman-teman pemula Atau teman-teman teknisi Ya Walaupun PCC Standby sudah ada Ya Perhatikan ketiga Kuil ini guys ya Nah ya Kita akan coba Cek satu persatu Ya Disini Ada 5,3 volt Ya Disini ya Nah disini Ini input dari Mainboard ya Masuk disini dulu ya Oke ya Terus kita akan cek disini Ada kuil Biasanya disini Tegangan 5 voltan ya Oke Disini outnya Dia akan masuk di ICT step down ya Biasanya Nanti akan dirubah Tegangan 5 voltan Menjadi 2,5 Juga di 3,3 volt Guys Oke ya Oke kita akan Coba cek Satu persatu Kuil nya Disini 0 voltan Kemudian Untuk disini ya Ini tegangan Masuk disini ya Ini ada Tegangan 5 volt Ini tidak ada juga ya Oke Nah ini 0 volt Ya Kemudian di kuil disini Kita cek juga Ini 0 volt ya Tidak ada tegangan Sama sekali Kemudian disini Yang utama ya Karena 5 volt ini Memasuki tegangan Disini dulu Untuk kuil yang Disini ya Ini kuil yang ketiga sini Biasanya 5 volt Akan berubah Menjadi 3,3 Untuk Di kuil ini ya Ini tidak ada Sama sekali guys ya Oke yang seharusnya 3,3 ya Yang mulai dari 23 24 Ya 32 40 ya Semuanya Yang Seri PB 201 Atau 200 Dia Biasanya menggunakan Tiga kuil ini ya Ini Harap diperhatikan dulu Yang penting PCC dari Power supply itu Masuk Ya untuk 5 voltnya Tidak bermasalah Tidak kendala Sama tegangan Yang lain tadi Pastikan Ketiga kuil ini Ada tegangan Guys ya Oke Biasanya Baru Kita bisa Mencek Apakah chipset Bermasalah Ataukah Komponen lain Yang bermasalah Guys ya Yang utama ini Tiga kuil ini Harus ada tegangan Tegangan Tiga koma tiga Sebuah Koma lima volt Ya Oke ya Jadi Untuk PCC Tiga koma tiganya Ini Tidak ada Guys ya Kita akan Buktikan Di IC SPI data Di sini Nah ini Sama sekali Tidak ada Ya Nah itu ya Oke 0 volt Untuk IC ini Makanya Dia tidak akan Kerja Jadi Berakibat Pada V ini Mati total Guys ya Oke Oke Disini Kita cek dulu Untuk tegangan Yang utama Disini Ada Jalur 5 Volt Ini ada Jalur 5,3 Volt Oke Disini ya Nah ini Melalui Resistor Disini SMD 5,3 Terus kita akan Cek disini Ada jalur Lagi Masuk Kesini Ya Harusnya Disini 5,3 Volt Juga Oke Ini ya Kita akan Cek dulu Nah ini 5,3 Volt Oke Sama Terus dia Melewati Resistor Kalau tidak Salah Nilainya Ini Sekitar 10 Atau 12 Kilo Sepertinya Kayaknya Ini 10 Kilo Ya Ini Nilainya Dia Melewati Ini Nah ini Tidak ada Sama sekali Di kaki pin Pertama Yang ada Tanda panah Ini Untuk Wheel Yang ketiga Ini sama sekali Tidak ada Oke Ini sepertinya Kalau kita Lihat Secara Merdasar Ini Sepertinya Agak Korosi Oke Resistor Ini Apakah Resistor Ini Yang bermasalah Atau Tidak Akan Coba Kita Jumper Jumper Dulu Menggunakan 10 Kilo Untuk Tegangan PCC Awalnya 5 Volt Yang Akan Merubah Menjadi 3,3 Volt Kita Akan Coba Masukkan Dulu Kita Akan Coba Cari Resistor 10 Kilo Nilainya 10 Kilo 1,4 Watt Untuk Kita Jumper Ke Kaki Pertama Dari 5 Pol PCC 5 Pol Menuju Ke Step Down Kaki Pertama Input Kita Lihat Apakah Benar Tegangan Yang Ada Di Quill Sini Hasil Keluar Atau Tidak Kita Cari Dulu Resistor Kemudian Kita Langsung Jumper Oke Lanjut Guys Kita Udah Cari Resistor Ini Ada Kita Ambil Cabutan Aja Ini Nilainya 10 Kilo Kita Akan Coba Jumper Yang Tadi Disini Untuk 5 Volt Ini Untuk Jalur 5 Volt Ini Kita Akan Soda Disini Terus Kita Soda Kaki Kaki Pertama Dari Step Down Input Ya Terus Kita Akan Lihat Hasilnya Guys Ya Karena Yang Utama Itu Yang Ada Di Kuil Sini Nanti Di Kuil Ini Nanti Baru Kuil Yang Kedua Ini Baru Kerja Guys Ya Kita Akan Coba Jumper Dulu Di Kaki Input Pertama Dari Isi Step Down Kuil Ketiga Ya Oke Oke Guys Lanjut Untuk Penjumperan Kita Skip Karena Kecil Betul Untuk Megangin Susah Karena Videonya Sendiri Ini Untuk Resistor Yang Sudah Kita Jumper Ini Tegangan 5,3 Volt Kita Akan Jumper Tadi Ke Kaki Input Pertama Isi Step Down Dikarenakan Resistor Yang SMD Ini Mengalami Korosi Jadi Kita Jumper Menggunakan Resistor 10 Kilo Untuk Isi Input Step Down Nanti Dia Menghasilkan Tegangan 3,3 Untuk Kuil Ini Ini Kalau Tidak Salah 2,5 Sampai 2,6 Kemudian Ini Sekitar 5 Volt Jadi Perhatikan Untuk Teman Teman Untuk Pemula Juga Para Teknisi Ini Tegangan 3,3 Ini Tegangan 2,5 Volt Sekitar 2,5 Sampai 2,6 Kemudian Ini Untuk Tegangan 5 Volt Kita Akan Coba Buktikan Apakah Benar Dengan Menggunakan Resistor Ini TV Ini Bisa Hidup Seperti Sediakan Lagis Karena TV Ini Dalam Keadaan Mati Masuk Ke Kios Kami Tadi Untuk Pengecekan Awal Untuk Power Supply Sudah Kita Cek Tadi Di Awal Tadi Untuk Tegangan 5,3 Normal Kemudian Untuk Tegangan 13 An Pol 14 Pol Untuk Audio Untuk PCC T-Con Juga Normal Tapi TV ini Masih Dalam Keadaan Mati Gara Resistor Yang Ada Disini Mengalami Korosi Apakah Benar Dengan Menjamper Resistor Ini TV ini Kembali Normal Lagi Kita Akan Buktikan Kita Akan Coba Nyalakan Dulu Bismillah Kita Pasang Kita Cek Apakah Benar Nyala Oh iya Guys Ini Kuning Nah Ternyata TV ini Bisa Nyala Kita Akan Coba Cek Tegangannya Apakah Normal Untuk Tegangannya Nah Disini Untuk Yang Tadi 5V Kita Jumper Kesini Untuk PCC Input Lagi Tegangan 5V Ini Masuk SC Stepdown Kemudian Ini Keluar Tegangan 3,3 Kalau Tidak Salah Untuk PCC Disini Kita Akan Buktikan Apakah Benar Yang Awalnya Tadi 0V Nah Ini Nah Tegangan 3,3 Keluar Sudah Guys Nah Kemudian Disini Untuk Quill Ini Quill Yang Kedua Ya Quill Yang Di Tengah Ya Ini Tegangan 2,6 Pol Ya Nah Guys Ya Kemudian Untuk Quill Yang Pertama Ya Disini Ini Tegangannya 4,9 Dibulatkan Jadi 5V Guys Ya Oke Jadi Ini Untuk Tegangan 5V Ini Untuk Tegangan 2,6V Kemudian Untuk 3,3V Untuk Tegangan Yang Quill Ketiga Sini Ini Quill Pertama Quill Kedua Terus Quill Ketiga Yang Perlu Diperhatikan Ini Arus Utama Dulu Untuk Ketiga Quill Ini Arus Ada Tegangan Tegangan Ya Sehingga Untuk SPI Data Ini Memori SPI Data Ini Pekerja Guys Ya Kita Akan Coba Buktikan Tadi 0V Kita Akan Cek Ini Untuk Kaki Pertama Ini Tegangannya 3,2V Ya Ada Gajah Tuh Kemudian Lampu Tetap Kuning Kita Akan Coba Lihat Hasilnya Tawaskan Dulu Untuk Ini Voltinya Kemudian Kita Lihat Hasilnya Setelah Kita Jumper Resistor Tadi Yang Nilai 10kg Nah Guys Ternyata Layar Ini Juga Bermasalah Tapi Tidaknya TV Sudah Berhasil Hidup Nah Ya Ternyata Benar Tegangan 3,3 Hilang Jadi TV Tidak Mau On Atau Star Guys Nah Memang Layarnya Agak Bermasalah Guys Oke Gak Apa Ini Kita Gak Tau Juga Karena Usernya Bilang TV Mati Ternyata Sudah Kita Hidupin Ternyata Layarnya Bermasalah Juga Oke Sedikit Tutorial Untuk teman-teman Pemula Juga Untuk teman-teman Teknisi Apabila Mendapati TV 32 201 Mengalami Rusakan Mati Total Jadi Pastikan Dulu Untuk Ketiga Kuel Ini 5 Pol 2,6 Pol 3,3 Pol Harus Normal Dulu Oke Gitu Semoga Ilmu Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Bantu Support Channel Kami Dulu Dengan Like Comment Share Dan Subscribe Terima kasih Sudah Menonton Kita Jumpa Lagi Di Tutorial Berikutnya Saya Cakra Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax